Selamat pagi bersama ABB Channel Di siang hari ini saya kedatangan Kuran Meg Bunyi mesinnya agak kasar Kita Karya-karya Karya-karya Yang bersihnya Langsung aja kita dengerin ya Kamera tolong deketin Kita langsung aja nyalain motornya Nah seperti ini suara mesinnya Bisa Bisa kedengaran ya Seperti ada gesekan Oke langsung aja kita buka ya Kita buka untuk bagian loketnya Apa yang jadi Penyebab Motor ini bisa jadi berisik ya Pertama-tama kita buka daripada ini ya Tutup ini dulu Menggunakan obeng Obeng Kembang Setelah Setelah Tepuk 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 jangan lupa di depan sini ada ringnya dua ya yang gede sama yang kecil dan ini kalau menurut saya ini sepertinya masih bisa cuman mending diganti aja nanti takutnya ke saat dibuka lagi yang punya enggak punya kunci impact atau kunci ini nanti nggak bisa soalnya ini dudukannya sudah sudah kayak gini dan ini kondisi lolornya masih bagus ya cuman ya hitam doang dikarenakan sil kruk asnya bagian sini bocor ya ngerembet dan ini rumah lolornya dan ini tutup rumah lolornya dan kunci ini menggunakan kunci 24 saya menggunakan ini kunci mata soknya 24 dan ini kamas otomatisnya masih ini ya kayaknya sudah layak ganti soalnya udah tipis banget tuh sudah mau kena besinya bisa dilihat ya tuh udah tipis banget dan ini kondisi bibelnya sudah pada letak ya dia udah hampir mau putus tuh bisa dilihat ini khawatir sekali kalau pakai leban berat atau jarak jauh bisa putus bahaya di jalan kita servis dulu ininya semuanya kita servis nantinya kita buka dalemannya gemuknya apakah masih bagus apa tidak untuk mengetahui suara ngelincring tadi kita pastikan dalam sininya bagus apa tidaknya dengan enggak pasang bagian pulihnya ya kita dengerin aja kita pasang ininya tutup ininya terus sama poslernya kenapa harus dipasang ini soalnya eh kalau misalkan ini nggak dipasang nggak dipres takutnya nanti one way nya dia nggak neken ya jadi menimbulkan suara yang lebih berisik nah kita pasang ininya dulu obos ini sama tutupnya ya dan ring dan murnya untuk memastikan suaranya apakah cuma dari blok CPT area CPT atau yang di dalam mesin oke kita nyalain bisa kedengaran ya suaranya masih ada yang suaranya ring ring dalam mesin sini berarti bukan bagian blok CPT berarti di dalam sini ya saya juga nggak tahu apa belum kita cek belum kita buka suaranya ya apakah itu one way lahar sang seher atau sang sehernya kita belum tahu ya mending kita cek aja dulu one way nya biasanya motor anak ini one way nya itu suara suka menimbulkan suara ya atau dudukan daripada kulkasnya suka haus biasanya penyakit enek ini oke kita buka aja oke kita buka dulu ya eh eh bagian dalamnya kita cek one way nya dan olinya kita turunin dulu ya untuk ini menggunakan kunci 8T ya sepertinya ini pernah dibuka ini bekas lem ini ya lem tribun lem pakin bahaya udah santai bahaya udah santai ya ya Terima kasih telah menonton! 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 apakah masih bunyi apa tidak setelah kita menggantukkan apa pengetokan one way nya dia udah nggak berisik ya berarti kita berhasil untuk menggotokannya dan ini kenapa loncat loncat dikarenakan pembelnya sudah layak ganti ya ya udah pendor jadinya loncat loncat tuh bisa lihat nah ketika teman-teman mengalami hal seperti ini dicoba dulu ya digetok daripada one way nya biasanya penyakit n-mac tuh one way tonjokan keteng kelemahan daripada n-mac mungkin video dari saya segitu dulu kurang lebihnya mohon maaf dan bila ada kata-kata atau cara penyampaian yang kurang jelas mohon dimaafkan dan bisa tulis di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam di abeb channel